Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman pecinta sejarah apa kabarnya hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala teman pecinta sejarah bertemu lagi dengan saya Anissa Aminsani di program Bacain Sejarah dan masih di serial Kronologi Sejarah sebetulnya masih ada tahun 624 Masehi yang dari dunia Islam ya yang belum dibahas atau mungkin tidak terbahas yaitu pernikahan Ali bin Abi Talib dengan Fatimah Azahra pertimbangan saya tidak membahas ini karena memang sudah ya di video-video sebelumnya membahas tentang pernikahan Ali bin Abi Talib dengan Fatimah juga bahkan dibahas juga tentang kehidupan Fatimah Azahra dari sejak kecil hingga beliau dewasa jadi saya kira sudah tidak perlu dibahas lagi tinggal kebalik lagi ke tahun kelahiran dimana Fatimah Azahra lahir dan sudah dibahas disitu ya biografi lengkap dari Fatimah Azahra dan hari ini jadi kita masuk ke tahun 625 Masehi atau bertempatan dengan tahun 3 sampai tahun 4 Hijriah ada 5 peristiwa dari dalam dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam dari dunia Islam yang pertama ada Ghazwah Uhud dan pada Ghazwah ini Quraish mengalahkan kaum muslimin yang kedua ada pengusiran Bani Nazir salah satu komunitas Yahudi dari Madinah akibat berkhianat yang ketiga adalah pembantaian 70 orang muslim di Bir Ma'unah yang keempat adalah pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah binti Umar dan yang kelima adalah kelahiran Hasan bin Ali bin Abi Talib kemudian 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam adalah yang pertama kegagalan serangan persekutuan Persia dan Afar terhadap Konstantinopel yang kedua penarikan mundur pasukan Persia di utara Mesopotamia ke arah barat seberang sungai Efrat dan yang ketiga adalah pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius sambil membawa harta rampasan perang yang melimpah dan yang keempat adalah penobatan Raja Palafa Narasim Hawarman satu sebagai Raja Dinasti Chalukia inilah kronologi sejarah tahun 625 Masehi selengkapnya ada yang unik dari Ghazwah Uhud ini dan saya kira ini juga sudah menjadi pengetahuan umum bagi hampir semua kemuslimin bahwa di Ghazwah Uhud ini tadi juga latar belakangnya dikatakan bahwa ini adalah Ghazwah penuntutan balas dari kekalahan di Badar dan salah satu yang paling-paling mendendam di antara kaum musyrikin Mekah adalah Hindun bin Utbah tentu saja karena dia kehilangan tiga keluarganya tiga famili terdekatnya yang pertama adalah ayahnya Utbah bin Rabia kemudian pamannya Syaibadid bin Rabia dan saudara laki-lakinya yaitu Walid bin Utbah dalam hal ini Hindun itu pernah melakukan semacam sayembara sayembara keahlian menombak sayembara itu memang dihususkan untuk memenuhi keinginan Hindun dalam membalaskan sakit hatinya di Ghazwah Badar dia ingin orang yang memenangkan sayembara ini datang ke Uhud ikut ke Uhud untuk sengaja menuntutkan rasa sakitnya atas kematian keluarganya dengan menyerang ya menghilangkan nyawa yang pada saat itu yang dia sasar adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah menghilangkan nyawa keluarganya jadi dia juga mengatakan bahwa dia sangat kesal terhadap Ali tetapi yang dia secara khusus dan bersumpah untuk itu adalah tentang Hamzah secara khusus dan sayembara itu pada akhirnya mendapatkan seorang pemenang yang memang luar biasa hebat yang dia juga sangat dia sebetulnya mengikuti sayembara itu hanya untuk mendapatkan kebebasan sebagaimana dijanjikan oleh Hindun jadi bagi budak dia akan dijanjikan kebebasan kemudian diberikan harta yang banyak dan sebagainya-sebagainya dan orang ini memang ikut dalam sayembara tersebut untuk menuntut hal itu dia sama sekali tidak ada dendam terhadap Hamzah dia tidak ada dendam tidak ada iri tidak ada sakit hati terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib jadi dia menyasar Hamzah itu mengikuti sayembara itu dan menyetujui untuk menghilangkan nyawa Hamzah hanya untuk kebebasannya yang sebagai budak pada saat itu statusnya dan orang ini bernama Wahsy dia adalah budak dari Jubair bin Mutt'im kata Jubair bin Mutt'im jika kamu dapat membunuh Hamzah paman Muhammad nanti kamu pasti akan kumerdekakan itu ya kisah uniknya dan Wahsy ini kelak juga dia akan masuk Islam menjadi sahabat Rasulullah SAW tetapi karena luka hati Rasulullah dan ini sangat wajar apalagi melihat jasad pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang begitu menyedihkan karena dimutilasi membuat luka hati Rasulullah itu cukup dalam sehingga Wahsy juga tahu diri dia tidak pernah memperlihatkan wajahnya dihadapan Rasulullah SAW meskipun dia sudah masuk Islam dan ini menjadi luka hati yang cukup dalam juga sebetulnya bagi Wahsy karena secara pribadi dia tidak ada dendam apapun terhadap Hamzah dia hanya melaksanakan tugasnya hanya karena menginginkan kebebasannya dia sangat mendapatkan kebebasan dan sangat tersiksa dengan statusnya sebagai budak tetapi setelah masuk Islam dia menyesali apa yang dia lakukan dan dia selalu bersembunyi di belakang Rasulullah jadi kalau Rasulullah berjalan dia selalu ada di belakang Rasulullah melihat ke kanan dia pindah ke kiri Rasulullah melihat ke kiri dia pindah ke kanan ya ini cukup menyakitkan sebetulnya bagi kemanusiaan seorang Wahsy dan inilah satu hal yang paling disesali sebelum pertemuannya dengan Islam sebelum pertemuannya dengan Hidayah dan Wahsy sendiri meriwayatkan tentang pribadinya yang pada akhirnya dia bisa menghilangkan rasa bersalah itu setelah menghilangkan ajal seorang musuh besar Islam yaitu Musaylamah Al-Khazab di perang Yamamah dan Wahsy mengatakan bahwa aku sudah membayar luka karena kematian Hamzah bagi Rasulullah dan kaum Muslimin dengan menghilangkan nyawa seorang musuh Islam yaitu Musaylamah Al-Khazab dan ya rasa bersalahnya terbayar sudah gitu ya luka hatinya terbayar sudah dan ya kaum Muslimin juga tidak memperpanjang sebetulnya bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak memperpanjang urusan dendam lah urusan sakit hati terhadap kematian Hamzah karena Hamzah juga sudah mendapatkan apa yang beliau inginkan ya yaitu syuhada dan juga keuntungan-keuntungan sebagai syuhada apa surga kenikmatan dan bahkan mereka tidak manti tapi hidup di sisi Allah SWT jadi tidak memperpanjang sebetulnya urusan Wahsy tetapi Wahsy sendiri di dalam hatinya itu masih menyimpan rasa bersalahnya itu sangat-sangat dalam sangat-sangat dalam dan ya Allah menghapuskan rasa bersalahnya itu dengan jasanya yang sangat besar dengan menghilangkan nyawa seorang Musaylamah Al-Khazab kemudian ada yang unik lagi dengan turut sertanya seorang Ammar bin Abdillah mungkin masih ingat ya ada seorang Musyirqin Quraish yang bernama Ammar bin Abdillah atau kunyahnya adalah Abu Uzzah dia seorang penyair hebat di antara Musyirqin Quraish lah ya yang kemudian sempat tertawan di Gozbah Badar dan dia tertawan kemudian dia meminta pembebasan dari Rasulullah dan kaum Muslimin bahwa dia bersumpah dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tidak akan bersyair lagi untuk keburukan agama Allah dan juga keburukan Rasulullah dia bersumpah ini itu ini itu ini itu gitu tetapi pada akhirnya seperti pernah saya ceritakan dia malah mengingkari janjinya dan mengatakan bahwa dengan bangganya ya di hadapan kaum Quraish bahwa dia sudah mengelabui Rasulullah dan kaum Muslimin dia mengelabui bahwa akan begini apa berjanji begini padahal dia hanya berdusta dan dia mengatakan itu dengan bangganya pada akhirnya ya dia ikut di Gozbah Uhudini dan mendapatkan ganjarannya atas pengingkaran sumpahnya dan ketika ia diminta oleh Sofwan bin Umayyah supaya ikut memerangi kaum Muslimin dan supaya mengarang syair-syair berisi kejelekan tentang Islam yang menggirangkan kaum Quraish ia berkata dia kan awalnya itu sebenarnya sempat untuk mengingkari permintaan atau menolak permintaan dari Sofwan bin Umayyah untuk membuat syair-syair yang menghina Rasulullah yang membuat pemimpin-pemimpin musyrikin senang untuk menyenangkan mereka sebenarnya dia sempat menolak karena dia bilang nanti kalau saya ikut di Perang Badar ikut mengarang lagi meskipun saya tidak tidak masuk Islam gitu lah ya tapi ikut terlibat lagi nanti kalau saya ditawan saya bisa dibunuh karena saya sudah bersumpah nih sama Muhammad dan orang dan kaum Muslimin itu Muhammad dan teman-temannya itu untuk tidak mengganggu mereka lagi lewat syair gitu nanti kalau saya melakukan apa yang kamu mau nanti saya ditawan kalau saya ditawan saya pasti akan dibunuh karena sudah mengingkari perjanjian namun ya Sofwan tidak habis apa ya tidak habis akal dia terus merayu dia meminta merayu meminta dan terus menerus sampai akhirnya Amr bin Abdillah atau Abu Uzzah ini menuruti keinginan Sofwan bin Umayyah dan pada akhirnya terjadilah apa yang memang seharusnya terjadi dia menemui ajalnya di Gozuah Uhud dan ada satu lagi yang unik dari persiapan Gozuah Uhud ini adalah terlibatnya Abbas bin Abdul Muttalib tentu karena dia seorang pembesar Quresh juga di dalam permusyawaratan di Darun Nadwah tetapi meskipun secara kasat mata di hadapan orang-orang Quresh Abbas ini berkali-kali menentang apa yang akan dilakukan oleh kaum Quresh apalagi untuk mengadakan pembalasan dendam ini berkali-kali Abbas itu menolak dan mengingatkan akibat-akibat yang terjadi dari Perang Badar tetapi dalam hal itu ia jelas kalah suara hanya satu suara dulu kan biasanya ada yang menentang itu Abul Bakhtari tetapi Abul Bakhtari kan sudah tidak ada jadi sekarang hanya tinggal Abbas bin Abdul Muttalib yang membela Rasulullah di hadapan kaum Quresh meskipun tidak secara terang-terangan tapi dia memberitahu orang Qureshnya itu dengan cara yang halus dengan cara ya memberitahu akibat-akibatnya nanti kalau kalah begini dulu juga jumlah kita banyak dulu juga kita ketika Badar juga jumlah kita banyak kok persiapan kita lengkap kok tapi tetap kita kalah loh di hadapan kaum Muslimin hati-hati sekarang kita juga kayak gitu meskipun kita sudah banyak tentara kita akan banyak persiapan kita juga lebih matang hati-hati loh dulu juga kalah itulah kurang lebih yang dikatakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib karena masukan-masukan dari Abbas itu tidak digubris oleh orang-orang Quresh sehingga ya terjadilah persiapan perang itu dan dalam segera setelah persiapan perang itu dilakukan Abbas bin Abdul Muttalib itu mengirimkan informasi kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam jadi ia mengirimkan surat secara khusus kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam di Madinah dan dia menyuruh seseorang dari Bani Gifar untuk mengirimkannya dia menyuruh untuk cepat-cepat ya tentu saja karena ini hal yang genting dengan imbalan yang cukup besar tapi Abbas ini kan orang yang kaya raya ya jadi ya tidak ya ringan saja dia melakukan mengeluarkan infak di jalan Allah dengan memberikan upah sebesar upah yang cukup besar kepada seseorang dari Bani Gifar ini yang tidak disebutkan namanya untuk memberikan surat rahasia langsung harus nyampe secepat-cepatnya ke Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan memang sampai cukup cukup cepat lah ya itu tiga hari tiga malam setelah rapat itu hasil rapat itu diputuskan dan berjalanlah orang-orang yang tidak diketahui namanya ini dan tidak berhenti hanya sejenak untuk beristirahat gitu ya dia terus-terusan menyampaikan surat itu sampai dalam waktu tiga hari tiga malam itu dia sampai di Madinah dan pada saat dia sampai Rasulullah salallahu alaihi wasalam itu ternyata berada di Kuba Kuba itu berarti ada di desa pinggiron banget dari Madinah gitu ya awalan banget di Madinah jadi bukan sedang di Masjid Nabawi tetapi sedang di Masjid Kuba dan baru keluar dari Masjid Kuba ketika orang ini sampai dan sedang lagi apa berjalan gitu bersama para sahabat lalu surat itu disampaikanlah untuk Rasulullah lalu Rasulullah salallahu alaihi wasalam menyampaikan memberikan surat itu kepada Ubay bin Ka'ab dan memintanya untuk membacakan apa sih isi surat itu dan surat itu dibacakan oleh Ubay setelah dibacakan disitu kan isinya tentang informasi-informasi penting ya tentang pergerakan kaum Qurais bahkan bahwa ada permusyawaratan langsung akan ada persiapan menuju Madinah untuk menyerang dan sebagainya sebagainya lengkap sekali dikatakan informasi terakhir yang ada di Mekah itu semuanya disampaikan kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan dalam menyingkapi surat ini Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda isi surat itu rahasiakan dulu dan jangan disiarkan kepada orang lain itu yang diucapkan oleh Rasulullah dan beliau beliau menanggapi surat itu dengan tenang saja dan langsung mengantisipasi langsung mengambil langkah pertama langkah pertama untuk menindak lanjut di surat itu yaitu tidak memberitahukan kepada orang lain rahasiakan dulu cukup kita saja Rasulullah dan sahabat-sahabat yang ada disitu yang memang tidak banyak orangnya itu hanya sahabat-sahabat dekat Rasulullah dan hanya mereka saja yang tahu kemudian Rasulullah singgah di rumah Sa'ad bin Rabi disana dibicarakanlah tentang isi surat yang baru diterima dari Abbas kemudian Sa'ad berkata Sa'ad hanya berkata ya mudah-mudahan baiklah mudah-mudahan baiklah hendaknya lalu ketika Nabi SAW bercakap-cakap dengan Sa'ad tidak disangka-sangka terdengar oleh istrinya karenanya setelah Nabi keluar dari rumahnya istri Sa'ad segera menanyakan kepada suaminya segala yang baru dipercakapkan tentang Nabi SAW yang baru saja dipercakapkan dengan Nabi SAW jadi istrinya kepo juga ya benarkah gitu yang namanya perempuan ya kalau ada yang menyerang ya lumayan panik lah ya wajar ya reaksi pertama dari seorang perempuan adalah panik dan khawatir bukan panik ya khawatir dengan informasi tersebut tetapi Sa'ad bin Rabi mengatakan tidak ada apa-apa istrinya berkata tidak aku tadi mendengar akan begini dan begitu dan engkau menyahut begini dan begitu Sa'ad berkata sudah lah tentang hal itu harap dirahasiakan seperti itulah ini awal-awal persiapan Gozwah Uhud ya dimana kita meninggalkan tadi meninggalkan posisi musyrikin Quresh yang terakhir yaitu persiapan mereka yang sangat matang dengan 3000 personil perang 3000 personil pasukan kemudian 200 unta dengan senjata lengkapnya dan 700 700 baju zirah atau baju besi untuk persiapan perang kemudian pemimpinnya adalah Abu Sufyan dan pemimpin kaum perempuannya tadi yang 15 orang yang mereka akan berpuisi bernyanyi dan memberi semangat kepada pasukan Uhud itu dipimpin oleh Hindun binti Utbah istri dari Abu Sufyan ini luar biasa ya suami istri ini mereka apa sehati sejiwa ya dalam pergerakan mereka memerangi Islam gitu dan nanti setelah masuk Islam dua orang ini juga sehati dan sejiwa dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala ya luar biasa apa yang terjadi pada saat itu ya dan Rasulullah juga menerima informasi itu dengan luar biasa sangat baik ya tidak ada kepanikan kemudian ada musyawarah juga dengan para sahabat-sahabat inti gitu ya dan kalau kita kita apa ya membaca situasi dan merasakan suhu pada saat itu ya mungkin pastilah tidak akan bisa didapatkan di zaman sekarang ya karena zaman sekarang tidak ada peperangan terutama khusus yang di daerah kita itu tidak ada mungkin kalau di Gaza di Gaza kemudian di Palestina Libanon dan sebagainya mungkin akan merasakan aura atau apa ya vibes yang sama gitu ya tapi paling tidak paling tidak kita bisa apa ya men menelisik lah menelisik dan sedikit sedikit auranya kita rasakan bagaimana aura-aura atau vibes perjuangan para sahabat Rasulullah kemudian tadi kan dibahas tentang rasa sakit ya rasa sakit rasa kebencian yang dirasakan oleh kaum Quresh kita juga bisa merasakannya bisa ikut masuk ikut masuk ke dalam kisah masa lalu ini gitu jadi bukan hanya drama sebetulnya bisa kita masuk ke dalamnya tetapi kalau kita membaca si roh dan memang alangkah lebih bagus si roh ini bukan hanya mendengar saja tetapi kita membacanya langsung dan itu vibesnya itu benar terasanya itu berbeda ya dibanding dengan hanya mendengarkan tetapi bagi yang tidak ada waktu mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua paling tidak mendengarkan saya bacaan saya gitu ya dan ikut merasakan vibes yang sama dengan saya saat ini aura juga yang sama dengan saya seolah-olah berasa ketika membaca gak tahu ya ketika membaca tentang Quresha serasa berada di situ gitu kayak pakai drone pakai kamera gitu ikut duduk di situ ikut nonton gitu apa yang mereka bicarakan kemudian ikut juga dengan perjalanan surat tadi ikut juga dalam obrolan Rasulullah di rumahnya Sa'ad bin Rabi gitu dan ikut juga merasakan kecemasan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh istri dari Sa'ad bin Rabi gitu dan istrinya juga luar biasa kebayang kalau kita punya info baru itu pengen langsung nge-share saya punya info penting saya orang pertama yang tahu diantara muslimah sejagat raya inginnya langsung nge-share tetapi apa yang dilakukan oleh istri dari Sa'ad bin Rabi ini luar biasa dia menuruti kepada suaminya dan tahu bahwa ini hal yang genting hal yang penting sehingga taat kepada suaminya dan teman pecinta sejarah itu adalah akhir dari video hari ini insyaallah dilanjut di video berikutnya tentang persiapan kaum muslimin dalam menghadapi guzwah uhud ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa menerapkan hikmah itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari mohon maaf atas kesalahan terima kasih sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati